Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Hadis Astagfirullah Bagus Assalamualaikum Astagfirullah Menambah Tidaknya Allah Dari Nabi Assalamualaikum Orang pemuda Mendengar itu Tiga Padarnya Yang ketiga Saya tidak Saya tidak akan menikah Alhamdulillah Dari Assalamualaikum Dikatakan Dikatakan Assalamualaikum Hanya Astagfirullah 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 Maka Adilah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi seorang hamba untuk memanggil Allah Kecuali dalam konteks berdoa atau meminta Makanya disebutnya dengan sebutan Disebutkan ya doa Sama dengan lam, lam amr Kalau ditujukan kepada manusia Disebut dengan sebutan lam amr, lam perintah Tapi kalau kepada Allah disebut lam doa Rabbana la tuakhidna Ya Allah janganlah engkau mengazab kami Ini bukan larangan hamba kepada Allah Tapi doa hamba kepada Allah Allahumma tadinya ya Allah Yaknya di offer ke belakang, dipindah Kalau dipindah Ya Dia dirubah menjadi huruf mim Jadi Allahumma Apa maksud dari dipindahnya huruf ya Dipindahnya huruf ya untuk dua tujuan Tujuan pertama Lita'lim Untuk mengagungkan Allah Untuk memprioritaskan Allah Menomorsatukan Allah Mementingkan Allah Saking dipentingkannya Saking diagungkannya Allah disebut di awal Huruf lain, kata lain yang tanya di awal Harus ditendang ke belakang Makanya Didahulukanlah lafaz Allah Dan pemindahan tempat Itu mengalami perubahan bentuk Itu mengalami perubahan bentuk Jadilah mim Kenapa mim yang dipilih Untuk menunjukkan jama' Sehingga makna dari mim disana Jama' artinya memadukkan Memadukkan konsentrasi dan fikiran Hati Ketika mengucapkan kata Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Allahumma Sehingga di dalam lafaz Allahumma Ada tiga poin yang terkandung Yang tidak boleh diabaikan Poin yang pertama Adanya unsur pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sikap mementingkan Menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang kedua Pengkhususan Takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr Walihtimam Mendahulukan kata yang harusnya didahulukan Yang harusnya dikebelakangkan Yang harusnya di belakang seperti Ya Allah Allah kan di belakang awalnya Tapi ini didahulukan Menunjukkan hasr dan ihtimam Hasr itu pembatasan Hasr itu pengkhususan Jadi Allah dikhususkan Bahwa doa seruan tersebut Hanya dilakukan khusus kepada Allah Dan tidak kepada makhluknya Sama dengan Iyaka na'budu wa iya kanastain Iyakaknya didahulukan Hanya kepada engkau Ya Allah kami ibadah Tadinya kan Na'budu iyaka Kami beribadah kepada engkau Tapi kepada engkaunya didahulukan Kalau didahulukan Mengandung makna pengkhususan Hanya kepada engkau Kami ibadah Hanya kepada engkau Kami minta pertolong Nah ini juga begitu Allahumma lafaz Allahnya Yang awalnya Di akhir ini diawalkan Didahulukan Allahumma Iyaknya berubah menjadi Mib Oleh karena itulah Di dalam Allahumma Terkandung Kandung makna Bahwa doa Hanya dikhususkan Kepada Allah Tidak kepada yang lain Ketiga Kandungan ketiga Dalam lafaz Allahumma Adanya Perhatian Yang fokus Pikiran yang fokus Kepada lafaz Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena adanya huruf Mim Sebagai penggantia Yang diakhirkan Makna Mim disana Al-Imam Ibn Qayyim Ajawziah Rahimahullah Sha'al Uthaymin Rahimahullah Menyatakan Diljami Untuk Menunjukkan Fokus Di hati Dan fikiran Sehingga Orang yang Mengatakan Lafaz Allahumma Pasti Fikirannya Fokus Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang Mengatakan Allahumma Tetapi Baringa lamun Mengatakan Allahumma Fikirannya Ikut Ada di kantor Ada di pekerjaan Ada di tempat lain Maka Tidak Selaraslah Perkataannya Dengan Hatinya Jadi Kalau mengatakan Allahumma Harus Fokus Itu Fikiran Adanya Huruf Mim disana Dengan Fungsi Liljami Menunjukkan Fokusnya Fikiran kita Ketika Mengatakan Lafaz Allah Maka Di dalam Perkataan Allahumma Terkandung Kesungguh-sungguhan Si hamba Di dalam Meminta Setiap Doa Yang Diawali Oleh Allahumma Mengisyaratkan Kesungguh-sungguhan Orang itu Di dalam Berdoa Kepada Allahumma Ada Kekhusuan Ada Penghayatan Karena Adanya Sika Fokus Dari Orang Yang Berdoa Kepada Allahumma Dalam Doanya Ini Lafaz Allahumma Antassalam Engkau Adalah Assalam Assalam Salah Satu Di antara Al-Asma'ul Husna Dan kita Diperintahkan Untuk Berdoa Dengan Menyebut Nama Asma'ul Husna Tadi Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Seratus Delapan Allah Berfirman Wallillah Asma'ul Husna Fad'uhu Biha Allah Memiliki Al-Asma'ul Husna Maka Silahkan Kalian Berdoa Dengannya Dengan Menyebut Asma'ul Husna Itu Sebut Sebanyak Mungkin Nama-nama Allah Di dalam Doanya Karena Itu Perintah Allah Pertama Melaksanakan Perintah Itu Jelas Ada Nilai Ibadah Nilai Plus Yang Keduanya Lebih Memungkinkan Dikabulnya Doa Tersebut Kalau Dengan Tawasul Terhadap Al-Asma'ul Husna Allah Menyatakan Walillah Al-Asma'ul Husna Fad'uhu Biha Ketika 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 Nih Menyebut Nama Allah Wajib Diakini Itu Nama Terbaik Yang Pernah Ada Al-Asma'ul Jama'ul Dari Isim Al-Husna'ul Itu Bentuk Mu'annath Dari Al-Ahsan Kalau Hasan Artinya Baik Itu Mu'anathnya Hasanah Kalau Dalam Bahasa Arab Ada Mu'anath Kalau Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Untuk Laki-laki Untuk Perempuan Itu Itu Juga Kan Dalam Bahasa Inggris Cuma Kata ganti Aja Yang Dibedakannya Hik Dengan Shik Gitu Dari Ma'anggar Sama Cuma Hisa Masih Aja Dalam Bahasa Inggris Tapi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Dia Boleh Ditujukan Bagi Laki-laki Dan Perempuan Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Laki Perempuan Seorang Dua Orang Tiga Orang Beda Kalau Laki-laki Huahumahum Kalau Perempuan Huahumahumah Huahumahnya sama Kata Hunahnya Berbeda Anta Anti Anta Antumah 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 Sudah Beda Dalam Lafad Kata Benda Biasa Juga Ada Pembedaan Laki Dan Perempuan Termasuk Hasan Untuk Laki-laki Kalau Untuk Perempuan Hasan Tapi Kalau Ahsan Ahsan Artinya Terbaik Untuk Muzakar Untuk Mu'annasnya Husna Husna Adalah Bentuk Mu'annas Dari Al-Ahsan Yang Maknanya Terbaik Al-Asma'ul Husna Disebut Husna Disifati Dengan Mu'annas Karena Dia Jama' Al-Asma Al-Asma Jama' Setiap Yang Jama' Itu Mu'annas Makanya Tidak Al-Asma'ul Hasan Tidak Al-Asma'ul Hasan Tapi Atau Tidak Al-Asma'ul Hasanah Tapi Al-Asma'ul Husna Husna Itu Artinya Terbaik Nama-nama Terbaik Semua Nama Allah Adalah Terbaik Dalam Padangan Allah Azza Oleh Karena Itulah Maka Wajib Kita Meyakini Ini Nama Terbaik Yang Dimiliki Oleh Allah Jadi Assalam Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Apa Maknanya Wa Maknanya Al-Munazah An Kulli Aybin Wa Afatin Wa Naksin Wahua Subhanah Munazah An Kulli Ma Yunafi Sifat Kamali Wa Munazah An Mumathalati Ahadi Min Khalqih Atau Ayyakuna Lahu Niddun Bi Wajhin Min Al-Wujuh Maknanya Assalam Adalah Yang Disucikan Yang Selamat Dari Apa Dari Segala Macam Aib Kekeliruan Dan Kekurangan Allah Disebut Assalam Karena Dia Selamat Selamat Dari Apa Dari Semua Aib Tidak Memiliki Aib Dari Setiap Afat Afati Afat Itu Kekeliruan Allah Tidak Pernah Kelir Wa Naksin Dari Semua Kekurangan Allah Selamat Dari Seluruh Kekurangan Tidak Memiliki Kekurangan Apapun Dia Allah Yang Maha Suci Disucikan Dari Segala Hal Yang Bisa Merusak Sifat Kesempurnaan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tidak Memiliki Kekurangan Dari Seluruh Sifat Kehidupan Allah Allah Mahidup Kehidupannya Tidak Diakhiri Tidak Diikuti Oleh Kematian Maha Melihatnya Allah Tidak Mengalami Penurunan Dari Segi Kemampuan Melihat Beda 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 Dengan Manusia Manusia Lama-lama Penglihatannya Berkurang Baik Karena Plus Karena Minus Atau Karena Apa Selin Plus Minus Silinder Kadang Katara Polor Gitunya Melihat Jauh Surum Melihat Dekat Usia-usia Kita Antum Susah Untuk Memasukkan Benang Kejarum Ya Gak Bisa Karena Tidak Jelas Lagi Beli Obat Ada Ingredient Atau Ada Apa Namanya Ceramidosis Minum Nyuruh Anak Ujang Kade Cingpang Karena Apa Bukan Gak Bisa Baca Tapi Karena Burem Sudah Gak Bisa Melihat Beli Mushaf Al-Quran Harus Yang Gede Tidak Bisa Yang Biasa Baca Koran Harus Di Tablet Bisa Digedein Fontnya Itu Memilih Yang Tergede Nah Mengalami Penurunan Kalau Manusia Demikian Juga Pendengaran Demikian Juga Kesehatan Itu Tidak Dialami Oleh Allah Allah Tidak Memiliki Kekurangan Selamat Dari Hal Itu Allah Juga Disucikan Dari Perspektif Penyerupaan Dengan Makhluknya Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Allah Tidak Memilih Saingan Dan Tandingan Serta Serikat Dari Aspek Manapun Oleh Karena Itulah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebut Assalam Maknanya Adalah Yang Selamat Dari Dari Segala Macam Kekurangan Dari Semaca Dari Segala Macam Aib Dari Segala Macam Sifat Sifat Yang Mengurangi Kesempurnaan Dari Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Ini Ada Penjelasan Yang Sangat Mendetil Dari Syekh Muhammad Dari Syekh Abdul Razak Ketika Menjelaskan Assalam Beliau Menyatakan Tentang apa Tentang Salam Beliau Berkata Wa Makna Hadhal Ismil Karim Ay Assalam Salamun Min Jami'il Uyub Wal Naqais Likamalihi Fidatih Wasifatih Wa Af'alihi Fahwa Jalla Wa'ala Assalam Al-Haq Bikul A'tibari Salamun Fidatih An Kuli Aybin Wa Naqsin Yatakhayyaluh Waham Wasalamun Fisifatih Min Kuli Aybin Wa Naqsin Wasalamun Fi Af'alihi Min Kuli Aybin Wa Naqsin Washrin Wadulmin Wafi'lin Waqin Ala Ghairi Ala Ghairi Wajh Al-Hikmah Wahwa Subhanah Assalam Min Al-Sahibati Wal-Walad Wassalam Min Al-Nadhiri Wal-Kaf'i Wassumya Wassamli Wal-Mumathalah Wassalam Min Al-Niddi Wasyari Allah Disebut Assalam Maksudnya Selamat Dari segala Macam Aib Dan Kekurangan Karena Kesempurnaan Dalam Tiga Hal Dalam Hal Zat Dalam Hal Sifat Dalam Hal Af'al Alhamdulillah Wa Yadikum Allah Dalam Hal Af'al Af'al itu Perbuatan Dari Segih Zat Allah Selamat Dari Seluruh Aib Dan Kekuran Allah Sempurna Dari Segih Zat Kesempurnaan Allah Tidak Bisa Ditembus Oleh Daya Hayal Manusia Dalam Membayangkan Zat Allah Karena Itulah Maka Kita Dilarang Menghayalkan Menggambarkan Membayangkan Zat Allah Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Dalam Hadithnya Yang Direwet Imam At-Tirmidhi Tafakkaru Tafakkaru Fi Khalqillah Wala Tafakkaru Fi Zat Allah Fa Innakum Lentakdiru Kadrah Berfikirlah Kalian Tentang Ciptaan Allah Tapi Jangan Kalian Berfikir Tentang Zat Allah Karena Kalian Tidak Akan Mampu Menjangkau Akal Kita Ini Tidak Akan Mampu Menjangkau Kesempurnaan Allah Oleh karena itulah Maka Kesempurnaan Allah Dalam Hal Zat Menyebabkan Keterbatasan Kemampuan Akal Manusia Tidak Akan Mampu Membayangkannya Apapun Bayangan Manusia Tentang Allah Pasti Salah Tentang Zat Allah Maka Tidak Boleh Untuk Difikirkan Dihayalkan Ataupun Dibayangkan Itu Dari Segi Zat Dari Segi Sifat Allah Juga Sifatnya Suci Jauh Dari Segala Aib Dan Kekurangan Dari Segi Perbuatan Perbuatan Allah Tidak Ada Kekurangan Tidak Ada Kesalahan Tidak Ada Kekeliruan Tidak Ada Kezaliman Kepada Makhluknya Semua Yang Allah Katakan Semua Yang Allah Kerjakan Dipastikan Benarnya Tidak Ada Kesalahan Walaupun Seringkali Manusia Suulon Dan Menyalahkan Perbuatan Allah Karena Egoisme Manusia Seperti Umpamanya Seseorang Hamba Rajin Ibadah Tapi Kenapa Selalu Diberi Ujian Cobaan Penderitaan Ya Allah Rasanya Seibadah Kurang Apa Tapi Kenapa Engkau Berikan Cobaan Sehebat Ini Kan Gitu Ya Apa Nggak Salah Ngasihat Suudan Tuh Orang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harusnya Yang Ditimpa Musibah Orang Kafir Yang Nggak Pernah Ibadah Yang Nggak Pernah Salat Seumur Hidupnya Umpam Mesti Mesti Yang Yang Begitu Kenapa Yang Begitu Seneng Seneng Happy Happy Kita Yang Sering Ibadah Kok Susah Terus Orang Seudah Kepada Allah Menyalahkan Allah Padahal Di dalam Seluruh Perbuatan Allah Tidak Ada Kesalahan Tidak Ada Kekeliruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Dari Semua Yang Dituduhkan Oleh Manusia Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Al-Rahim Allah Ta'ala Ketika Menerangkan Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kitabnya Bada'i Ul-Fawa'id Kata Imam Ibn Al-Qayyim Walidhalik Iza Nadharta Ila Afrodi Sifat Kamalih Wajadda Kulla Sifatin Salaman Mimma Yudadu Kamalih Fahayatuhu Salamun Min Al-Mawt Wa Min Assinati Wa Nawm Wa Kethalika Qayyumiyatuhu Wa Qudratuhu Salamun Min At-Tab Wa Lugub Wa Ilmuhu Salamun Min Uzu Bishayin Anhu Aruud Nisyan Aru Hajatin Ila Tadakkur Wa Tafakkur Wa Iradatuhu Salamun Min Khurujihah Anil Hikmah Wa Al-Maslaha Wa Kalimatuhu Salamun Min Al-Kadhibi Wa Dhulum Bal Tammat Kalimatuhu Sidqan Wa Adlah Wa Ghinahu Salamun Min Al-Hajati Ila Ghyirihi Bi Wajhima Bal Kullu Masiwahu Muhtajun Ilai Wah Ghaniyun An Kulli Masiwah Wa Mulkuhu Salamun Min Munazi'in Fihi Aum Musharikin Aum Mu'awinin Muzahirin Aum Syafi'in Indahu Biduni Idhih Wa Ilahiyatuhu Salamun Min Musharikin Lahu Fiha Bal Allah Allah Kata Imam Mimlu Qayyib Oleh karena itu Bila engkau Memperhatikan Kepada Satu Persatu Dari Sifat Allah Engkau Akan Menemukan Seluruh Sifat Allah Selamat Dari Hal Yang Mengurangi Kesempurnaan Maka Sifat Hayat Allah Apa Hayat Itu Hidup Tidak Diikuti Oleh Kematian Tidak Bahkan Tidak Dibarengi Oleh Rasa Ngantuk Dan Tertidur Selama Hidupnya Ngantuk Ini Tidur Ini Adalah Saudara Jauh Daripada Kematian Makanya Tidur Disebut Dengan Sebutan Apa Mati Di dalam Hadith Atau Di dalam Ayat Disebut Wafat Ketika Kita Mau Tidur Doa Kita Apa Bismillah Amut Wah Ayat Dengan Menyebut Namamu Ya Allah Aku Mati Dan Aku Hidup Yang dimaksud Mati Di sana Tidur Begitu Bangun Alhamdulillah Illadzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusyur Segala Puji Bagi Allah Yang telah Menghidupkan Kembali Aku Setelah Dia Mematikan Yang dimaksud Menghidupkan Di sana Bangun Dari Tidur Jadi Ada Hubungan Saudara Antara Kematian Dengan Tidur Juga Dengan Ngantuk Allah Kehidupannya Tidak Dibarangi Tidak Diakhiri Oleh Kematian Dan Tidak Diselingi Oleh Ngantuk Ataupun Tidur Allah Itu Tidak Dikenai Oleh Ngantuk Atau Tidur Itu Kesempurnaan Allah Azawajalla Tapi Kalau Sifat Ini Dimiliki Oleh Manusia Aib Manusia Yang tidak Pernah Ngantuk Tidak Pernah Tidur Itu Orang Sakit Harus Kemana Harus Kedokter Namanya Apa Amnesia Insomnia Insomnia Susah Tidur Harus Kedokter Itu Jadi Ngantuk Dan Tidur Bagi Manusia Penyempurna Dari Sifat Manusia Dengan Adanya Tidur Dia Bisa Rikateri Dia Bisa Melakukan Pemulihan Otot Otot Pikiran Syarap Yang Lelah Karena Aktivitas Dengan Tidur Fresh Lagi Ya Sempurnalah Manusia Dengan Ngantuk Dan Tidur Asal Dilakukan Pada Tempatnya Dan Waktunya Kalau Lagi Ngaji Gini Ngantuk Tidur 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 Kurang Kurang Dan Qayyum Dan Kekuasaan Allah Qayyum Itu Berdiri Sendiri Allah La Ilaha Ilaha Wal Hayyul Qayyum Allah Hayyum Hayyum Itu Hidup 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 Tidak Disertai Dengan Kematian Ngantuk Ataupun Tidur Qayyum Qayyum Itu Berdikari Berdiri Sendiri Juga Qudra Kekayyuman Dan Kekudratan Allah Tidak Dibarengi Dengan Lalah Dan Penang Pegarus Pegarus Tidak Pegarus Pegarus Paranas Sangkeng Seperti Manusia Setelah Bekerja Tidak Ya Manusia Setelah Bekerja Lelah Setelah Bekerja Pegarus Coba Antemu Dua jam Duduk Disini Saya Aja Yang duduk Yang Enak Di kursi Bisa Puputeran Kayak Begini Bisa Ngadang Heap Kayak Begini Bisa Batak Kayak Begini Dua jam Setelah Dua jam Cangkeng Panas Harus Bagi Dukang Pijit Gitu Ya Itu Orang Allah Tidak Disertai Diiringi Oleh Rasa Capek Cangkel Pegel Dan Yang Sejenis Ilmu Allah Kesempurnaannya Selamat Dari Luputnya Satu Poin Saja Dari Pengetahuannya Tidak Ada Satupun Yang Terjadi Di Alam Jagad Terakhir Kecuali Dalam Pengawasan Sampai Ada Selembar Daun Kering Di Tengah Hutan Belantara Yang Masih Perawan Jatuh Jatuhnya Itu Atas Izin Allah Tidak Ada Satupun Yang Luput Walaupun Keberadaan Allah Di Atas Aras Menurut Sudut Penang Kita Jauh Langit Pertamanya Oleh kita Tidak Terjangkau Apalagi Kedua Ketiga Keempat Di Atas Ada Yang Ketujuh Di Atas Langit Ketujuh Ada Air Di Atas Air Ada Kursi Di Atas Kursi Allah Ada Air Lagi Di Atas Air Itu Ada Aras Allah Istiwa Di Atas Aras Jauh Menurut Penangan Kita Sekalipun Nisiwa Di Atas Aras Tidak Ada Satu Yang Luput Dari Pengetahuan Allah Tentang Apa Yang Terjadi Di Mukabud Allah Allah Yang Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Pada Masa Enam Hari Setelah Itu Dia Istiwa Di Atas Aras Tegak Di Atas Aras Walaupun Allah Tegak Di Atas Aras Dia Tau Apa Yang Masuk Kedalam Bumi Apa Yang Keluar Dari Bumi Apa Yang Turun Dari Langit Dan Apa Yang Naik Ke Langit Dia Menyertai Kalian Dimanapun Kalian Berada Jadi Walaupun Berada Di Atas Aras Allah Mengetahui Segalanya Kesempurnaan Ilmu Allah Menyebabkan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Luput Dari Pengetahuan Allah Tentang Apapun Yang Terjadi Di Alam Jagad Raya Ini Plus Kesempurnaan Ilmu Allah Tidak Dibarengi Dengan Adanya Lupa Dan Tidak Membutuhkan Reminder Dari Fihak Lain Apa Reminder Yang Tidak Membutuhkan Apa Pengingat Di Saat Dia Lupa Karena Dia Tidak Lupa Kalau Makhluk Manusia Sesempurna Sempurna Manusia Tetap Dikenai Lupa Siapa Manusia Yang Baling Sempurna Nabi Muhammad Sosa Beliau Suka Lupa Sering Harta Ketika Ibadah Walaupun Ketika Sholat Lupa Jumlah Rokat Lupa Bacaan Ayat Yang Sedang Dibaca Makanya Bukti Bahwa Nabi Sosa Suka Lupa Dalam Sholat Apa Buktinya Ada Syariat Sujud Sawi Sujud Sawi Karena Apa Karena Lupa Pernah Nabi Sujud Sawi Seri Yang Empat Rokaat Duhur Atau Asar Eh beliau Dua Rokaat Salah Langsung Berdiri Gitu Ya Bergi Berjalan Ke Pojok Mesin Sampai Sambil Menunjukkan Kekecewaan Tapi Tidak Apa Yang Dikecewainya Apa Yang Menyebabkan Beliau Kecewa Kalau Sya'al Sya'al Rahimah Allah Ta'ala Menjelaskan Ekspresi Kekecewaan Nabi Setelah Solat Langsung Berdiri Langsung Berjalan Dan Ke Pojok Mosin Beliau Menyatakan Karena Kalau Kata Orang Sunda Ganggar Ganggar Kan Kalau Kita Biasa Makan Dua Piring Lalu Kita Dikasih Cuma Setengah Piring Sesungguh Dua Suap Habis Masih Kepingin Tapi Tidak Ada Lagi Masih Naf Itu Namanya Ganggar Rating Kita Ngaji Biasanya Dua Jam Senang Terhadap Kajian Ilmu Ini Baru Seperempat Jam Lagi Asiknya Lagi Khusunya Lagi Sudah Masih Ingin Tapi Itu Sudahan Itu Namanya Ganggar Rating Nabi Sallallahu Wali Sallam Ketika Biasa Salat Uhur Atau Asaram Patro Dengan Kualitas Kekhusuan Yang Tidak Perlu Diragukan Kekhusuan Tersebut Menghadirkan Kepuasan Batin Yang Tak Terkira Bayangkan Dari Empat Rokaat Dua Rokaat Saja Itu Dari Bacaan Fatihah Dan Surat Dari Bacaan Rukunya Dari Bacaan Sujud Dari Bacaan Duduk Antara Dua Sujud Dan At-Tahiyat Dan Seterusnya Menghadirkan Kepuasan Batin Yang Tak Terkira Sehingga Yang Biasanya Melakukan Empat Rokaat Ini Dua Rokaat Ketika Masih Sangat Butuh Terhadap Kekhusuan Sudah Salam Ganjaratir Itu Ekspresi Kekesiwaan Beliau Kata Saya Al-Uthaymin Rahimahullah Para Sahabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan Tidak Ada Yang Berani Untuk Bertanya Tapi Ada Orang Yang Disebut Dengan Sebutan Dhuliyadain Disebut Dhuliyadain Artinya Orang Yang Punya Dua Tangan Memang Semua Orang Punya Dua Tangan Tapi Disebut Dhuliyadain Karena Kedua Tangan Orang Lebih Panjang Daripada Umumnya Orang Bukan Panjang Tangan Ya Tangannya Panjang Dalam Makna Yang Hakiki Bukan Peribahasa Kalau Peribahasa Apa Artinya Maling Copet Ini Bukan Gak Maling Tapi Benar Benar Tangannya Panjang Lalu Dia Berkata Wahai Rasulullah Apa Engkau Lupa Hal Nasita Koserta Apakah Engkau Lupa Atau Ini Dikasar Salah Dikasar Kata Nabi Sesam Lam Aksur Walam Ansa Saya Gak Dikasar Saya Juga Gak Lupa Nabi Merasa Benar Tuh Bala Nasita Ya Rasulullah Oh Kalau Begitu Engkau Lupa Ya Rasulullah Kita Baru Dua Rokat Pertanyalah Nabi Kepada Abu Bakar Umar Yang ada Disana Betul Betul Oh Barulah Beliau Duduk Lagi Takbir Lalu Melanjutkan Menambah Sholatnya Dua Rokat Lagi Lalu Sujud Sah Beliau Memulai Sholatnya Menambah Sholat Yang Kurang Tadi Dari Posisi Ketika Beliau Berakhir Sholatnya Berakhir Sholatnya Dalam Keadaan Apa Duduk Maka Dimulai Lagi Dari Duduk Tidak Namah Dua Rokat Dari Berdiri Tidak Dari Duduk Takbir Untuk Duduk Kemudian Lanjut Allahu Lalu Sujud Sah Nabi Sudir Lupa Beliau Manusia Yang Paling Sempurna Termasuk Ketika Baca Ayat Beliau Berhenti Batuk Berhenti Kemudian Apa Namanya Setelah Beberapa Sat Telur Setelah Selesai Beliau Menyatakan Sesungguhnya Aku manusia Biasa Seperti Kalian Aku suka Lupa Seperti Kalian Suka Lupa Maka Kalau Aku Lupa Ingatkan Oleh Kalian Nabi Lupa Karena Manusia Punya Banyak Kekurangan Salah Satu Kekurangannya Suka Lupa Allahu Azza Wajal Kesempurnaan Ilmunya Bebas Dari Lupa Bebas Dari Luputnya Sesuatu Yang Tidak Dia Ketahui Gak Ada Semua Serba Terketahui Baik Yang Nyata Ataupun Yang Tersembunyi Bahkan Apa Yang Terbersih Dalam Hati Manusia Allah Mengetahui Kami Ciptakan Manusia Dan Kami Tahu Apa Yang Dibisikan Oleh Hati Hati Mereka Jangankan Allah Malaikat Pencatat Saja Tahu Bisikan Hati Manusia Sehingga Dijelaskan Dalam Banyak Hadith Apabila Seorang Hamba Berniat Berniat Melakukan Satu Kebaikan Malaikat Sudah Mencatat Sebagai Satu Kebaikan Kalau Kebaikan Yang Diniatkan Itu Dilakukan Ditulis Sepuluh Kali Kebaikan Menunjukkan Malaikat Tahu Niat Orang Kalau Manusia Berniat Keburukan Tidak Lagi Disatat Tapi Tapi Kalau Niat Buruknya Bedok Apa Bedok Kemsah Nggak Jadi Dilakukan Dicatat Sebagai Satu Kebaikan Menunjukkan Malaikat Pencatat Tahu Isi Manusia Apalagi Allah Jadi Kesempurnaan Ilmu Allah Menyebabkan Semua Terbuk Tahu Tidak Ada Satupun Yang Lubut Baik Yang Nyata Ataupun Yang Tersemunyi Kesempurnaan Ilmu Allah Tidak Disertai Dengan Lupa Kesempurnaan Ilmu Allah Tidak Membutuhkan Peringatan Mengingatkan Dari Fihak Lainnya Dari Kalangan Makhluknya Kuala Malaikat Atau Yang Lainnya Allah Maha Sempurna Dalam Ilmu Irodah Allah Salam Atau Selamat Dari Keluarnya Irodah Tersebut Dari Hikmah Dan Maslaha Semua Yang Allah Kehendaki Pasti Mengandung Hikmah Dan Maslaha Bagi Makhluknya Kalam Kalam Allah Usapan Allah Subhanahu Selamat Dari Dusta Dan Kedoliman Benar Benar Dan Pasti Adil Semua Yang Allah Tetapkan Semua Allah Katakan Tidak Keluar Dari Kebenaran Dan Keadilan Tidak Mengandung Kedoliman Tidak Mengandung Kedustan Kesifat Gina Allah Apa Gina Bahasa kita Gina Itu Kekayaan Padahal Makna Asal Gina Adalah Tidak Membutuhkan Yang Lain Merasa Cukup Dengan Diri Sendiri Tak Butuh Kepada Yang Lain Nasifat Gina Allah Selamat Dari Kebutuhan Kepada Makhluknya Dalam Bentuk Apapun Bahkan Seluruh Makhluk Butuh Kepada Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kekerajaan Allah Selamat Dari Adanya Saingan Tidak Ada Yang Menyaingi Allah Dalam Hal Kekuasaan Selamat Dari Muawin Dan Mugohir Muawin Itu Apa Yang Membantu Yang Menolong Jangan Diakini Atau Diduga Atau Dianggap Bahwa Para Malaikat Pembantu Allah Enggak Ada Yang Mengatur Alam Jagad Raya Yaitu Para Malaikat Mengatur Langit Mengatur Matahari Bulan Bintang Dan Planet Planet Agar Tidak Melenceng Dari Orbit Agar Tidak Bergeser Jarak Karena Kata Para Ahli Astronomi Kalau Jarak Matahari Dengan Bumi Bergeser Sedikit Saja Menjauh Atau Mendekat Hancur Kehidupan Di Muka Bumi Kalau Matahari Mendekat Sedikit Saja Ke Bumi Apa Yang Terjadi Kebakar Semuanya Mencair Semuanya Es Yang Ada Di Kutub Utara Selatan Banjir Tsunami Kemudian Hawa Juga Bisa Panas Air Semuanya Mendidih Musnah Kehidupan Kalau Bergeser Sedikit Mendekat Kalau Bergeser Menjauh Sedikit Apa Yang Terjadi Beku Seluruh Kehidupan Di Alam Jagad Raya Di Buka Bumi Jadi Jaraknya Orbitnya Peredarannya Diatur Secara Sempurna Sedemikian Selama Entah Ribuan Atau Jutaan Tahun Dari Dulu Sampai Nanti Sampai Hari Kiamat Siapa Yang Aturnya Para Malaikat Manusia Ketika Di Alam Rahim Ibu Proses Perubahan Dari Satu Fase Ke Fase Lain Diproses Oleh Para Malaikat Semuanya Apakah Para Malaikat Membantu Allah Tidak Bukan Mereka Malaikat Diberi Kemampuan Untuk Mengatur Oleh Allah Diberi Kekuatan Oleh Allah Diberi Segala Masam Oleh Allah Lalu Kalau Allah Tidak Melibatkan Malaikat Allah Mampu Mengatur Seluruhnya Sendirian Dan Semuanya Itu Bagi Allah Sangat Mudah Allah Menyatakan Dalam Al-Quran Maha Sobami Musibatin Fil Ardi Wala Fi Angkusikum Illa Fi Kitabi Min Qabli Anna Beru'aha Wadhalika Allah Yasir Itu Semuanya Mudah Bagi Allah Ada pun Kenapa Allah Melibatkan Para Malaikat Bukan Untuk Membantu Dia Dijelaskan Dalam Sebuah Kitab Khusus Tentang Alam Para Malaikat Yang Kita Bahas Di Beberapa Tempat Di Jabodet Tabek Diciptakannya Malaikat Lalu Beri Tugas Ini Dan Itu Untuk Menjelaskan Kepada Manusia Adanya Hukum Sebab Dan Akibat Para Malaikat Diciptakan Bukan Untuk Membantu Allah Dan Bukan Sebagai Pembantu Allah Tapi Untuk Menjelaskan Kepada Manusia Ada Sebab Dan Akibat Oleh Karena Itulah Maka Allah Subhanahu Wattala Kesempurnaan Dari Kekuasaannya Selamat Dari Adanya Pembantu Adanya Yang Menolong Adanya Saingan Walhasil Seluruh Ya Seluruh Sifat Allah Di Dalamnya Tidak Lepas Dari Peranan Sifat Salam Sifat Ilmu Allah Selamat Dari Kebodohan Dari Ketidaktahuan Dari Kelupaan Sifat Hayat Allah Selamat Dari Adanya Kematian Adanya Tidur Adanya Sakit Adanya Ngantuk Sifat Ini Allah Selamat Dari Hal Yang Sebaliknya Walhasil Sifat Salam Terkanung Di Dalam Seluruh Sifat Allah Subhanahu Di Dalamnya Makanya Disebutkan Allahumma Antas Salam Ya Allah Sesungguhnya Engkau Lah Assalam Termasuk Di antara Kandungan Makna Assalam Adalah Al-Musalim Al-Musalim Itu yang Memberikan Keselamatan Kepada Yang lain Keselamatan Kepada Makhluk Keselamatan Kepada Persul Hamba Hamba Tertentu Kepada Para Nabinya Para Rasulnya Para Walinya Sebagaimana Firman Allah Di Dalam Al-Quran Surah As-Sofat 79 Salamun Ala Nuhin Fil Alamin Keselamatan Atas Nuh Di Alamin Dalam As-Sofat 109 Dikatakan Salamun Ala Ibrahim Keselamatan Atas Ibrahim Salamun Ala Ahli Yasin Salamun Ala Musa Waharun Dalam As-Sofat S20 Bahkan Ketika Manusia Masuk Kedalam Surga Mereka Memperoleh Salam Juga Dari Allah Tahiyyatum Yawma Yalqawna Salamun Penghormatan Bagi para Ahli Surga Ketika Para Ahli Surga Menemui Allah Adalah Ucapan Salamun Khalidina Fihah Bi'idni Rabbihim Tahiyyatum Fihah Salam Para Ahli Surga Kekal Di Dalamnya Selama Lama Dengan Izin Allah Dan Penghormatan Allah Bagi Mereka Adalah Salamun Keselamatan Siapa Yang beri Keselamatan Itu Allah Subhanahu Wa Makna Assalam Termasuk Al-Musalim Yang memberikan Keselamatan Kepada Makhluknya Berdasarkan Hal itulah Maka Allah disebut Dengan Sebutan Assalam Allahumma Antas Salam Ya Allah Ya Allah Engkau Assalam Makna Assalam Yang selamat Dari Semua Aib Seluruh Sifat Allah Mengandung Sifat Salam Karena Selamat Dari Perkara Yang Sebaliknya Dari Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Allahumma Antas Salam Adapun Wa Ming Kas Salam Assalam Pada Lafad Yang kedua Maknanya Berbeda Apa Perbedaannya Nanti Pada Sesikit Sesik Pertama Ini Cukup Sampai Disini Saja Dulu Sudah Satu Jam Sepuluh Menit Yang Kita Habiskan Sisa Waktu Yang Ada Sebelum Menunggu Keluarnya Bandrek Kita Gunakan Untuk Bertanya Jawab Sementara Ada Satu Panitia Yang Pergi Kedapur Untuk Menyiapkan Bandrek Silahkan Kita Buka Pertanya Abu Raihan Tolong Kedapur Siapkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Langsung Ada Maiknya Assalamualaikum 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 Tadi Melihat Penjelasan Perubahan Kata Kata Ya Dibat Mem Fungsi Jama' Itu Kalau kita Lihat Di Pertanyaan Buka Ada Pertanyaan Bahwa Allah itu Menunjukkan Sifatnya Kami Itu Pengertiannya Seperti apa Iya Kadang Di dalam Al-Quran Allah Menyebut Dirinya Dengan Kami Kamilah Yang Telah Menurunkan Al-Zikr Pertama Inna Inna Itu Huruf Inna Dengan Nah Sesungguhnya Kan Naknya Panjang Inna Terus Nahnu Lagi Disebut Nahnu Kami Nazzalna Huruf Nun Disana Nahnu Juga Tiga Kali Al-Zikra Kami Turunkan Al-Zikra Maksudnya Quran Wa Innalahu Lahafid Dan Sungguhnya Kamilah Yang Akan Menjadi Penjaga Bagi Allah Dan Banyak Lagi Walaqad Kholak Nal Insana Biah Saritakum Walaqad Kholak 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 Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Sebaik Baik Apa Maknanya Apakah Allah Itu Jamaah Atau Banyak Tidak Allah Nya Assalam Yari Dualam Yulat Qulhu Wallahu Ahad Ya Adapun Menggunakan Lafaz kami Ada dua Penjelasan Dari para Ulam Pertama Lita'zim Lita'zim Itu artinya Untuk Menunjukkan Keagungan Allah Allah Mu'azim Nafsahu Allah Mengagungkan Diri Dengan Menyebut Dirinya Dengan Sebutan Kami Itu yang pertama Kedua Kadang Allah Juga Menggunakan Kata Ana La Ilaha Illa Ana Tidak La Ilaha Illa Nahnu Atau Wama Kholakatul Jinnah Wal Insa Illali Ya Budud Wama Dan tidak Kholaktu Bukan Kholakona Kholaktu Aku Ciptakan Zin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Ya Nah Dalam Suratil Lakad Kholakana Insana Dalam surat Zaryat Wama Kholaktu Ini pakai Itu Itu pakai Nah Apa perbedaan Perbedaannya Kalau Allah Azawajallah Menggunakan Kata-kata Nahnu Berarti Di dalam Pelaksanaannya Allah Melibatkan Makhluk Seperti Sesungguhnya Kami'lah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Kami'lah Yang Akan Menjaganya Apakah Ketika Menurunkan Al-Quran Allah Melibatkan Makhluk Iya Siapa Malaikat Jibril Melalui Malaikat Jibril Apakah Ketika Menjaga Al-Quran Keaslian Kemurnian Al-Quran Dari Perubahan Dari Manipulasi Allah Melibatkan Makhluk Iya Siapa Makhluk Yang Dilibatkan Kalau Muslimin Kalau Ada Orang Kafir Mau Merubah Al-Quran Menambah Mengurangi Apakah Langsung Ada Gegendir Dari Langit Api Menyambar Orang Itu Tidak Disadarkannya Disadarkannya Para Para Ulama Baum Muslim Oh Ada Quran Palsu Ada Yang Merubah Menambah Mengurangi Gitu Bereaksi Semuanya Dibrendel Kemudian Dipidanakan Pelakunya Allah Melibatkan Makhluk Dalam Melihara Al-Quran Allah Melibatkan Makhluk Dalam Hal Menurunkan Al-Quran Dan Seterus Termasuk Allah Melibatkan Makhluk Yang Membentuk Sebagai Eksekutor Pelaksana Dari Pembentukan Bayi Dalam Rahim Para Malaikat Melibatkan Makhluk Ya Dan Tidaklah Aku Disini Pakai Aku Allah Tidak Melibatkan Makhluk Karena Ada Di akhir Ayat Liak Budun Dan Tidaklah Aku Ciptakan Jindan Manusia Kecil Untuk Beribadah Kepadaku Kalau Allah Menggunakan Kata-kata Nahnu Disini Nanti Ibadahnya Juga Boleh Kepada Malaikat Oleh Karena Itu Tidak Digunakan Kata-kata Nahnu Disana Jadi Ada Dua Penjelasan Dari Para Ulama Penggunaan Nahnu Pertama Lita'zim Yang Kedua Dalam Pelaksanannya Allah Melibatkan Makhluk Wallahu Ada lagi Make Ini Untuk Pendengar Oja Afwan Sementara Tidak ada Pertanyaan Dari Pendengar Ya Khusus Silahkan Tidak ada Penambahan Salat Dengan Alazim Itu Berarti Kan Doa Ini Termasuk Dalam Bupayat Bupayat Batasan Antara Doa Bupayat Salat Tidak ada Salat Ini Terkait Dengan Doa Kita Apa Doa Yang Mutlak Umum Misalnya Doa Mutlaknya Batasannya Seperti Apa Iya Iya Tadi Dijelaskan Tidak Boleh Menambah Dengan Al-Azim Ketika Istighfar Ba'dah Salat Ada Pun Kalau Kita Mau Istighfar Di Luar Momen Itu Berdikir Secara Umum Tentu Saja Boleh Dengan Mengatakan Astagfirullahal Azim Alladhi La Ilaha 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 Itu Disebut Dengan Sebutan Sayyidul Istighfar Rajanya Istighfar Boleh Dan Sangat Bagus Sangat Dianjurkan Untuk Berzikir Dengan Sayyidul Istighfar Kita Kita Lagi Duduk Duduk Karena Libur Di Depan Rumah Gitu Kita Lalu Istighfar Astagfirullahal Azim Alladhi La Ilaha Ilaha Walhayul Qiyyum Wa Atuk Ilaha Sesering Mungkin Boleh Seribu Kali Dua Ribu Kali Tanpa Dihitung Karena Apa Karena Itu Zikir Yang Mutlak Mutlak Itu Artinya Zikir Yang Tidak Ditentukan Momentnya Waktunya Lafaznya Jumlahnya Maka Kata Allah Azawajalla Beristighfarlah Kau Istighfarlah Rabbakum Innahu Kana Wafara Beristighfarlah Kalian Kepada Allah Karena Allah Itu Pengempun Ini Umum Kapan Kapan Saja Selama Di Tempat Yang Layak Jangan Sampai Di WC Lagi Ngahijin Astagfirullah Al-Azim Itu Tidak Boleh Karena Tidak Layak Tapi Di Tempat Yang Tidak Terlarang Seperti Ketika Kita Nyetir Mobil Nyetir Motor Sambil Nyetir Kita Istighfar Astagfirullah Al-Azim Alladhi La Ilaha Illah Wal Al-Qiyum Wa Atubu Ilai Berapa Kalipun Boleh Mas Ribu Kali Dua Ribu Kali Tidak Terbatas Boleh Karena Itu Mutlak Adapun Yang Muqayyad Muqayyad Itu Yang Sudah Ditetapkan Momennya Jumlahnya Lafad Seperti Zikir Ba'dah Solat Adalah Zikir Yang Muqayyad Termasuk Istighfar Kalau Nabi Sallallahu Sallam Hanya Menyatakan Astagfirullah 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 Tiga Kali Kita Jangan Nambah Dengan Lafad Al-Azim Dan Alladhi La Ilaha Illah Wal Yuqayim Lalu Tiga Kali Aja Bagus Apalagi Sepuluh Kali Lalu Ditambah Sombak Terapkan Itu Pada Resep Dokter Tiga Kali Satu Kita Mikir Tiga Kali Satu Aja Bagus Apalagi Kalau Sepuluh Kali Baru Satu Apalagi Kalau Tiga Kali Tiga Kayaknya Sepuluh Kali Tiga Apalagi Kalau Semuanya Belum Semuanya Dimakan Maka Dia Sembuh Dari Penyakitnya Selama Lama Makti Dia Keracunan Oleh Karena Itulah Lafad Astagfirullah Saja Tanpa Saja Tiga Kali Hanya Ba'da Solat Adapun Diluar Itu Pada Zikir Yang Mutlak Kita Boleh Tambah Al-Azim Tambah Alladhi La Ilaha Ilaha Woleh 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 Berapa Kalipun Tidak Terbatas Dibolehkan Karena Masuk Ke Dalam Umumnya Perintah Istighfar Silahkan Allah Ada Lagi Itu Tuh 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 Temen Apakah Sin Tapetat Has Tuh 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 Apakah Jin Tuh Hati Manusia Tidak Sin Tidak Tuh Hati Manusia Apalagi Manusia Tidak Tuh Cuma Manusia Bisa Menduga Tidak Isi Hati Manusia Kadang Bisa Untuk Apapun Dilihat Dari Segisik Kalau orang beramal Sodakoh Ria Keryaannya kelihatan gak? Kadang kelihatannya Kadang kelihatan Dia pesan, lihat saya mau ada Sebulan miliaran Uang segini gak seberapa Ada gak yang kayak saya? Dari sikapnya apa? Kelihatan Ria saya terlalu banget Nah seperti itu Ketebak gak niatnya? Orang dalam kehidupan Sehari-hari pelitnya Suatu saat dia nyalon Bukan rambut Nyalon Umpamanya baik Pemilihan kades Atau bupati atau wali kota Tiba-tiba Bagur Yuk mau minta kampung ini Kurang apa? Minta sumbangan apa? Sumur? MCK umum? Masjid? Minta ke saya Saya orangnya baik loh Berapa anggarannya? Ya? Dua juta? Asal jangan lebih dari tiga juta nih Ngejang mesin Biasanya pelit ya? Kelihatan gak niatnya? Kelihatan Diceblos aja Biasanya gak begitu Dan itu umumnya Para pejabat Begitu Mas musim kampungnya Baik Minta ampun Beres lah Udah Ya Sobat kalau umpah Kejadian asap Yang sekarang Di Sumatra Ya Terjadi pada masa kampanye Lah kok itu asap disana Para calon itu Berbondong Bonong Bermut kesana Pasti semuanya komen Pasti semuanya memberikan solusi Memberikan bantuannya Sayang itu terjadi Bukan pada masa Kampanye Gak diberitakan Di TV-TV nasional Kecuali sepintas Kalau artis mencret Seminggu itu diberitakannya Kan begitu ya Oleh karena itulah Maka Ya Niat seseorang Kadang bisa terlihat Dari segi sikat Dan jin juga bisa melihat Hal tersebut Tapi apa yang dibisikkan Di dalam hatinya Orang gak tau Nabi Muhammad Salusam Tidak tau Apalagi bang Jin tidak tau Jin hanya bisa menduga Seperti halnya manusia Oh ini Kayaknya begini Kayaknya begini Kayaknya begini Kalau orang Merasa ketakutan Bisa diduga gak Bisa dilihat gak Ada ekspresi ketakutan Iya Kita tau dia sedang takut Kelihatan pucat Kelihatan merah Ketiakan gemeter Oh takut dia Jin juga bisa tau itu Kalau dari ekspresi Dari sikat Kadang pun isi hati Jin tidak tau Manusia terbaik Saya seperti Nabi Salusam Tidak tau Kalau tidak diberitahukan Oleh Allah Jadi jin Tidaklah bisa mengetahui Hati manusia Malaikat juga tidak Kecuali malaikat Yang mencatat saja Ya Kecuali malaikat Tau juga dari Ekspresi orang tersebut Bisa menggambarkan Isi hati manusia Ini sudah tercium Bau bandek Bisikaburu tiis Cukup dulu sampai disini ya Nanti kita Breakfast Atau mandi Dan sejam 8 Insya Allah kita mulai Mudah-mudahan Sudah buka Apa namanya Kota kopi Sudah tersajat Subhanakallahum Bihamdik Asyadu an la ilaha ila ant Astaghfiruka Wa atubu ilaikum Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalallahu ala Nabina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi